Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada 16 April 2024. Menurut catatan, Gunung Ruang terakhir erupsi pada tahun 2002. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Benjana Geologi atau PVMBG mebeberkan penyebab meletusnya Gunung Ruang. Menurut kepala PVMBG Hendra Gunawan, pergolakan vulkanik pada Gunung Ruang dipicu oleh gempa bumi tektonik sebanyak dua kali yang berpusat di Laut Maluku. Pertama pada 9 April 2024, terjadi gempa tektonik bermagnitudo 6,4 dengan kedalaman 94 km di barat laut Pulau Doi, Maluku Utara. Kemudian, lima hari setelahnya, terjadi gempa tektonik dengan magnitudo 5,1 dan kedalaman 122 km yang berada di barat daya Pulau Doi, Maluku Utara. Hal senada juga disampaikan Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Ningthias Desi Purnamasari. Heru Ningthias menyampaikan bahwa salah satu pemicu meletusnya Gunung Ruang adalah aktivitas gempa. Dari catatan PVMBG, telah terjadi 1.439 kali gempa vulkanik dalam, 569 kali gempa vulkanik dangkal, 6 kali gempa tektonik lokal, dan 167 kali gempa tektonik jauh dalam rentang waktu 1-17 April 2024. Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara meletus sejak 16 April 2024. Hasil catatan instrumental yang dirilis PVMBG, pada tanggal 16 April 2024, pukul 21 lebih 45 waktu Indonesia Tengah, Gunung Ruang mengalami erupsi eksplosif dengan estimasi tinggi kolom mencapai 2000 meter dari puncak. Kondisi itu terus meningkat, hingga kolom abu mencapai 2500 meter dari puncak pada tanggal 17 April 2024, pukul 1 lebih 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 21 lebih 15 waktu Indonesia Tengah, erupsi eksplosif kembali terjadi dengan kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan tinggi sekitar 3000 meter, disertai suara gemuruh dan gempa yang turut dirasakan di pos pengamatan Gunung Api Ruang. Hingga kini Gunung Ruang masih mengalami erupsi dengan statusnya berada di level 4 atau awas. Namun, aktivitas Gunung Ruang sudah mulai meredah sejak 18 April 2024, dini hari. Sejauh ini total ada 828 warga sekitar dengan rincian 506 warga desa Laing Patehi dan 322 warga desa Pompente dievakuasi ke Pulau Tagulandang untuk menghindari resiko potensi tsunami dan awan panas. Terima kasih. Terima kasih.